Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat seger waras yang saya banggakan Pada kali ini Alhamdulillah semoga kita semua Selalu dalam kesehatan dan kewarasan Serta dalam limpahan rahmatullah subhanahu wa ta'ala Yang mana Saya akan gunakan Kesempatan ini untuk Melakukan perawatan Dan cutting ranting Serta pruning daun Guna Untuk menjaga kesehatan Bonsai yang kita miliki Dan disini Saya merasa sudah cukup lama Membiarkan bonsai yang satu ini Dan ternyata Manakala saya pandang Dia cukup subur Serta Daun yang begitu rimbun Namun dibalik semua itu ada Terlihat Satu putu putih Dan beberapa jaring laba-laba yang Menghinggapi tanaman ini Maka disinilah Saya dapat tahu Ternyata Bukan ternyata ya Ya ternyata Menjaga kesehatan tanaman kita Untuk terhindar dari Hama-hama yang Tentu Tidak kita inginkan Maka salah satu Di antaranya Dengan cara Pruning daun dan Cutting ranting Karena dengan demikian Maka kelembaban Tanaman Akan Dapat terawat dengan baik Serta pencahayaan matahari Secara langsung Masuk ke selak-selak Batang yang paling dalam Serta udara yang sehat Dapat memberikan kesegaran Pada tanaman yang Kita gemari Sahabat-sahabat seger waras Yang saya banggakan Tidaklah cukup Begitu saja ya Namun Ada beberapa teori Yang bisa Untuk Menghalau Hama-hama Yang biasanya Hinggap pada Tanaman bongsai Kita Dan ada banyak Cara Seperti halnya Penyemprotan Insek Dan juga Memberikan secara Rutin pupuk Kesuburan Secara kontinu Itu juga Bisa Mendukung Daripada Kesehatan Tanaman kita Sahabat-sahabat Seger waras Yang saya banggakan Cukup lama Saya menggeluti Tentang Tanaman bonsai Yang mana Seger waras Lakukan secara Kontinu Dan memvideo Dan di-upload ke saluran Youtube yang Saya Kelola ini Mudah-mudahan Selama ini pula Kita bisa Mendapat pelajaran Dari Bonsai Bonsai yang kita Rawat ini Bahwa Selain daripada Kesehatan Tanaman kita Kita juga Harus lebih Rajin Untuk Berinteraksi Dengan tanaman Kita Agar Feeling kita Berkembang Saat Mempunyai Ide-ide Dalam Pembentukan Cabang Dan Pengarahan Ranting Juga Pembesaran Batang Pada Tanaman Kita Untuk Itu Pengalaman Saya Pribadi Semakin Banyak Kita Menelaah Atau Berinteraksi Dengan Tanaman Kita Maka Kita Akan Tahu Kelebihan Dan Kekurangan Daripada Kinerja Kita Dalam Menyalurkan Konsep Pada Tanaman Yang Sedang Kita Rawat Ini Pada Mulanya Untuk Melakukan Wiring Saja Saya Kebingungan Sahabat Akan Tetapi Dengan Berjalannya Waktu Yang Cukup Lama Kini Sedikit Banyaknya Setidaknya Berani Setidaknya Sudah Berani Melakukan Wiring Pada Batang Batang Atau Cabang Cabang Tanaman Kita Sehingga Semoga Semoga Kesananya Akan Bisa Lebih Memperbaiki Dan Menambah Wawasan Dengan Menonton Channel Channel Para Suhu Kita Dalam Bidang Bonsai Dan Semoga Saja Sahabat Sahabat Seger Waras Dengan Tayangan Tayangan Kami Yang Kami Buat Tentang Tanaman Bonsai Tidak Merasa Jengah Atau Suntuk Ataupun Bosan Ya Harapan Saya Tetaplah Terus Dukung Channel Saya Semoga Bisa Berkembang Sesuai Dengan Harapan Yang Saya Inginkan Oke Sahabat Seger Waras Inilah Kegiatan Saya Di Pagi Libur Hari Ini Semoga Dapat Memberikan Inspirasi Inspirasi Dan Juga Bisa Menghibur Sahabat Sahabat Di Rumah Semuanya Kiranya Cukup Apa Yang Saya Videokan Ini Dan Jangan Lupa Like Subscribe Juga Share Video Video Saya Ini Oh Ya Ini Adalah Tanaman Serut Sahabat Ini Adalah Tanaman Serut Yang Memang Dikelola Sejak Kecil Banget Ya Mungkin Dulunya Itu Sebesar Sebatang Rokok Ya Mungkin Ya Mungkin Lebih Kecil Lagi Ya Lebih Kecil Lagi Dan Saat Ini Kondisinya Cukup Agak Besar Ya Ada Sejempol Jari Tangan Sahabat Oke Sahabat Inilah Video Yang Dapat Saya Tayangkan Di Kali Pertemuan Ini Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Walafu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima